Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga misalnya kalau jenengkan Makhatali jurusan hadis itu mesti Tidak eskal misalnya Imam Bukhari itu kenapa sih hadis 1 Matanya sama kok diulang-ulang Ya matanya sama kok diulang-ulang Sehingga kritikus pada Bukhari itu Hadis beliau sebenarnya hanya 4 ribu Tapi ditulis 16 ribu karena Mukarornya Nah istilah Mukaror ini dalam disimil Hadis itu kriminal, kamu ngeritik itu Mukaror itu kriminal, itu salah besar Imam Bukhari Mengulang-ulang matan Misalnya bab apa ya Misalnya bab beluduk atau kita beluduk Diulang-ulang Itu supaya hadis itu Keluar an hadil horobah Misalnya Saya sebagai rawi Rawi ini kan bahadok Gak ada masyarik misalnya, gak ada lezak Itu masalah Sehingga Imam Bukhari harus mengulang itu Pertama anak buhre roh, nanti kedua Anas bin Malik, terus ketiga anak dirohman Terus keempat misalnya dari Abdillah bin Umar Nah periwayatan Yang macam-macam Ruwat ya Rawi yang banyak ini Barokanya rawi ini banyak Hadis ini keluar Jadi hadis ini Tidak lagi ahadi Tapi bahkan kadang ia belum hadat Tawad Itu kalau antara ahli hadis itu Masalah yang Diakini betul Sebegitu juga Apalagi Quran Quran itu Kiro'ah harus mutawatir Gak boleh Riwayat akhadi Jadi Quran Jadi ada mas Ada orang yang secara rasa itu Ada ahli hadis Tapi komentari Ahli hadis Jadi ngira Hadisnya Imam Bukhari itu Mekaror Tapi Imam Bukhari itu Tidak pernah merasa itu Mekaror Karena apa Beda rawi Dan banyaknya rawi Itu bisa mengeluarkan hadis Anhadil Kharobah Jadi misalnya Misalnya Santri Asuniyah Ribuan Terus ada sitok Riwayat Aku tahu Dikeyakek Gesadid Kukuburan ini Kan jadi aneh Tenan tahu orang Mungkin ada gaya-gaya Mereka Raimu Dukun Terus kiaimu Mbak Rani Dukun Gara-gara Raimu Dukun Terus akan-akan Di riwayat Dukun Terus kiai Kiai ini Tapi tidak saya ngomong Ngomong 500 Ini keluar dari Khadil Gara-gara Tapi kita Orang Sita itu Mesti gara Masuk Bahasa Dutmula Ngakik Nah hal-hal Seperti itu Makanya Kalau melihat hadis Belajar muskul hadis Yang benar Sehingga Kita tidak Iskal Kenapa Ada hadis Yang diulang Ulang Yang diulang Hanya matanya saja Rawinya Tidak Rawinya Guntaganti Misalnya Rawi di Level Sohabat Sama Di level Tabi'in Beda Di level Tabi'i Tabi'in Atau Rawi yang pertama Dari Bukhori itu Juga beda Haddasan Al-Humaydi Digenti lagi Haddasan Nawaki Siapa Jadi Nah kadang-kadang Perubahan itu Mulai Depan Topkoh 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 Sudah Sudah Banyak Topkoh Saniyah Banyak Sampai Satu Lusin Terus Niku Ilmu-ilmu Yang diilmu Hadis itu Disiplinnya Masya Allah Ya Disiplinnya Masya Allah Nah kemudian Kenapa Imam Bukhori itu Menjadi Komandan Menjadi Komandan Ilmu Hadis Saya cerita Sedikit Selain Beliau Ma'ruf Biljarhi Watadil Saya ulang lagi Beliau Al-Ma'ruf Biljarhi Watadil Biljarhi Itu Mengkritik Mengkritisi Rawi Takdil Itu Meluruskan Jadi Kalau Sampai Misalnya Al-Ma'ruf Hadis Mas Mas Harim Al-Ma'ruf Hadis Jidat Ditombo Penggawiannya Nyupir Terus Hadis Di Hadis Karena Sarat Pertama Itu Harus Dia Itu Ya Sudah Penggawiannya Meliti Hadis di kredit macam, saya tidak meyakinkan, mesti sudah di tanggal jadi orang tidak ada kredit karena kakaknya semua harus ditampung sekolah, senyati, ijazah, mahat alias, nambah ditampung murung-murung harus rakyat kelas tapi mengirang rahman rahim jadi aslinya mengamalkan ditampung, berhubung saat ini mengirang ditampung dan kakaknya mengamalkan ditampung, merupakan oleh orang-orang benar, salah salah, jadi orang kadang-kadang saya mengamalkan hakikat, salah-salah dimaklumi pangeran orang-orang yang berlaku, karena orang-orang yang berlaku skandalah menyekelkan apa? Allah jadi saya mau menyekel, tidak bisa menyekel, macam-macam di alih hadis itu harus mengalim karena mengalim harus berlaku, tidak akan menyekelkan, dan tidak akan habis Imam Bukhari itu melihat rahim ini selain kualifikasi, ini adalah yang dikritik yang salah satu hadis, yang penggawaannya merasanya apa yang itulah merasanya? karena syaratnya rahim itu merasanya karena untuk menyekel, seorang yang layak, tidak akan berlaku, tidak akan terlaku kadang orang-orang khusus, jamaah menyekel terus jika tidak mengatakan, tidak akan beratu, tidak akan beratu, tidak akan beratu, tidak akan beratu maksudnya, tidak akan beratu, tidak akan beratu, tidak akan beratu, jangan akan beratu apalau pusing sinau pusing dengan wiridan wiridan itu kan hanya mengulang kata diulang-ulang kan lu gampang timbang apalau alfiah kan oke aku senang wiridan itu pilihan apa pelarian buatan ini buatan ngekliwurawi itu neliti ini cerita rawi, buatan cerita seudahku lho teliti, sang ruang diteliti ya kadang dirasakan itu, ya itu soleh tapi lalinan mukhafalnya terus dikritik sama orang ditanya kok jenengan ngoten terus ada yang menghentikan Imam Bukhari masjur itu innaman arwi dhalika riwayatan walam nakul humin indian fusina aku masih yang ngomonginimu jari kanca-kanca ini saya tidak pernah berpendapat dia demikian itu hebat Imam Bukhari jadi misalnya Imam Bukhari kok menjarku Masari Masari kuratau sinau menyukir itu ketemu tetap hormat dia ngeritik itu ya itu tetap orang soleh tapi juga menikolah Rasulullah ngajinya kapan tapi tidak ketemu orangnya Imam Bukhari tetap hormat jadi cara saya ini profesional misalnya orang itu dirasakan itu kan bodoh ini Imam Bukhari ketemu tetap hormat tapi tetap adiknya menikolah Rasulullah kesakralan bagaimana menikolah Rasulullah jadi itu hebat Imam Bukhari misalnya ini ngaji hadis sampai mencari calon sarjanan apa hadis terus itu memang luar biasa orang dulu saya tidak mengatakan dari sisi saya makanya masyur misalnya Imam Malik mengatakan itu di madina di mi atafak lawi tuminu ala baytin wa lak tuminu tolak tamanu ma akhattu minhum al hadis kalau limayah malik kau laisu min ahli aku ketemu di medina itu seratus orang muktaman itu Bukhari betul malkah cerai dengan arah korupsi tapi ma akhattu minhum al hadis tidak mengambil hadis lima ada karena dia tidak menekuni ilmu itu misalnya orang menekuni ilmu hadis ini yang masyur itu ada hadis masalah misalnya man sholat tarawikha fil yaumil awal karna lehu mistu ajri adam terus fil yaumis sani koyok idris warang nabi ni mu' selawih warang nabi ni mu' selawih warang nabi ni mu' selawih mulai bingung kan rasul yang wajib dia pala selawih terawih ya kan 30 kan butuh nabi 5 lagi itu cara alih hadis mampu langsung gak ngandel itu mesti orang sholah sholah lugu sing kampanye fadu ilu tarawih tapi dia lupa sampai ngistilahkan nabi dawa man sholat tarawikha fil yaumil awal itu jelas masalah fa inna ahla sirah ya'rifuna jami'an awal anna awal man sholat tarawikha itu umar jadi nabi ngendikan tarawih itu masalah orang ngistilah tarawih kira umar ba'da wabati rasulillah kok nabi ngendikan terawih jadi teliti secara matah itu serah mungkin ini orang ngera tahu ngaji istilah tarawih itu kan zaman umar rada wabati wabati gak bergerakan terawih ya umar kok nabi komen tanda wabati tentang terawih terawih nah tapi nak tarawang sholah sewenang mergantok motivasi terawih hari pertama sebuah nabi adam hari kedua nabi idris sebuahnya keren berhubung keren gak mikir ya sokhaih taurah tapi nak kita seneliti alih hadis kan iya nabi ngundikan tarawih orang tarawih itu era ini seifinya umar mereka itu resiko ngantung ngom sholat yang rahli ilmu tapi ke sudut ngom sholat yang orang oleh kawalat tapi khususnudun temen-temen urusan kawalat rasuah ya goblok kadang ratau ngaji sedangkan kalau mas arif ya seudahnya kadang khususnudun namanya rat jelas tapi ada uang yang satu pak ada hati mau rat jelas-jelas ini tapi rat jelas itu ratu-rat jelas itu fadu oleh Allah sampai rahmatin Allah nah manusia ratau jelas biasa di ane nabi di ane wali rapati jelas tapi yang jelas itu fadu oleh Allah jadi alih hatis itu tahu jadi istilah yang zaman nabi kalau begini mungkin dan itu iya benar mangkoma romadon imanan waktisaban itu benar karena nabi dulu ngistilahkan serius di romadon itu ya kiamu romadon tapi kalau istilah tarawah orang tahu semua itu era sehidina umar sehingga misalnya kalau sampai ucucu pidato gotar zib ben uang seneng terawah terus muli kalau Rasulullah man sholat tarawihah caranya saya lihat jelas piiii nabi kau ketika terawah usah menterawah juga yang mending ini terawah kanji nabi aku ingin barukah melom ahad halil piiii nabi kau bakas mahat halil nabi kau kencong piiii kau bakas kencong ribet kan jadi ahli hadis itu dari segi bahasa saja ini sudah masalah jadi jangan pernah iskal sama sesuatu yang di ilmu hadis itu lazim kayak tadi seorang ahli hadis hadis diulang-ulang itu seneng karena menunjukkan ruwa tuha del hadis apa kathir apa rawinya itu naboba banyak tapi kita yang gak neku ini kadang iskal apa sih gunanya di tikror wong lapatnya sama sama ngaji buhori satu bab kan lapatnya sama nah itu sama nganti takok ngono itu langsung disqualifikasi gak lulus mahat tali ya orang ahli hadis serah potongan ahli hadis karena bagi ahli hadis itu wilayah yang lazim seperti itu wilayah yang lazim karena kalau hadis itu diulang-ulang dan rawinya banyak baru kanya itu hadis ini hadil ahadis khorjat an hadil gharobah karena rawinya banyak jadi misalnya Mbah Mun itu yang punya ngendikan yang kontroversi tapi rawinya banyak kita harus percaya paling banter kita merubah maknanya hamlu hadal taul atau hamlu hadihil fatwa atau apa ada maknanya gini masyur kan Mbah Mun ngendikan zahada khusuan zahada jahlan itu kan kontroversi secara teori masa orang khusus jadi tersangka kamu kan gak terima sebagai orang yang bekalnya hanya khusus mesti kan ya gak terima tapi masyur Mbah Mun ngendikan manis zahada khusuan zahada jahlan kita kan coros ngedikan Rabah Mun kan ya banyak yang komplain lah masa orang khusus kok di kritik gitu padahal khusus itu artinya orang yang tak kuah sama Allah yang melakukan perintah Allah meninggalkan larangan nah berhubung ini riwayat shakihah karena rawinya loh mutawadir loh habis yang nanti ketemu ya mau nganti kulonmu santrinin Mbah Mun nganti selalu menijik takok-takok namun jik ngendikan itu sampai akhiru khayatnya tak takok enaknya dimansuh ini jik ngendikan zahada khusuan zahada zahlan sampai ada seorang jahatnya yang dikatakan Mbah Mun aku bisa menempaikan Mbah Mun takkak enaknya aku harus menjawab aku mending mulai cilik nanti saya itu khusus artinya jawa orang bekar-bekar di lak dila itu khusus orang khusus ini jauh orang khusus yang berlaku di Qur'an kalau jika berlaku di Al-Quran jika khusyuk Arab itu panjang kalimat itu matkhir mereka maknanya imtisalul awamir wajib nabun nawahi jika khusyuk mendek ya orang ratau sinaw tapi ketemu orang diluk wajib belajar ke buah kitab ya diluk kok khusyuk kan? jadi itu kalau riwayatnya sohihah kok lafaatnya maknanya kontroversi nah ini yang perlu diteliti itu hamlul ma'mana ya kira-kira ngunungan yang hadis sama hadisnya nabi kadang secara gohir lafaat itu masalah secara gohir secara bahasa ini kontroversi tapi nanti ulama yang tahu hamlul hadal hadis ya misalnya nabi ngertikan gunanya apa poso nak mau untuk lesu tak ra ditompok pengeran gunanya apa poso nak ratau ngerasani kan nggak bisa terus nak ngunung nak ijak ngerasani aduk rah poso nggak bisa seperti itu lafaat-lafaat yang seperti ini kita tahu betapa nabi nginyalus poso lesu poso ngelak itu sekadung di ruwangi kangilan buat untuk ganjaran ganjarannya jangan dibatalkan oleh ngerasani dan melakukan hadal yang buruk lalu terus malah ke bantah hadis hadal hadis menunjukno nak ngerasani batal lo poso terus gue ngarang kekeh kekeh baru min mufsidati sawmi al hibah maknanya arahnya kemana? 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 bukan menunjukkan hibah itu tufsidus sawma tapi tufsidu ajro tapi pasannya tetep wajib ya tetep sah jadi seorang lagi ya jadi begitu seterusnya sehingga sampai nanti terbiasa tapi saya pastikan diantara keramati imam bukhari selain menekuni ilmu itu secara serius itu dulu di era dulu kalau cerita ampun dipakai ukuran sekarang dulu itu gak ada ulama' yang sudah diakui ulama' zuhir yaitu konsensus ulama' zuhir itu kalau dulu pakai konsensus dulu gak ada mu'i, gak ada kemenak adanya apa? konsensus setelah diakui sekian ulama' karena kualitas ilmunya itu terakhir itu diakui Rasulullah SAW dulu itu begitu semua saya ingin mengenai ulama' di legalitas sana ulama' ngibirin, ngomongkan di nabi ya ritek mongsi kadang topai rapati ketemukan di nabi terus ada orang ngibirin ketemu Rasulullah terus ma'wa do'a Rasulullah kodamahu illa wa'ya do'udh Bukhari kodamah Rasulullah ma'udi'a kodamah Rasulullah SAW terus orang-orang yang ngibirin Rasulullah itu keliwat dan itu ma'udi'i kodamah Rasulullah yang tahu diinjek Rasulullah itu diinjek imam apa? Bukhari, sampai sekian meter, sekian artinya apa? kan imam Bukhari itu paspor sampai yang tahu di kodamah kanji nabi mereka apa? kodamah Bukhari dalam anurin imam Bukhari ini ku yatau ku kodamah Rasulullah ini ku maknanya kuplot, jarum jawab kuplot berarti terus imam Bukhari betul khirbah betul besok kecil yudhafi u'an Rasulullah setiap ada orang yang menggaguh Rasulullah mau ditikam atau diapakan oleh imam Bukhari jadi sehingga mataini nabi atau melukai nabi ditikam Bukhari usul lama zaman itu kabeh nakwil imam Bukhari itu hadisi persis di kersana nabi mergokodamuhu iwati u kodamah Rasulullah terus beliau yang zubu'an Rasulullah al-ahadis al-muhdu'ah jadi alamat beliau lah yang menyingkirkan al-ahadis al-muhdu'ah yang mencatat asma'an nabi tadi hakikati tidak didawahkan dari nabi itu yang nyortir mengeliminir itu memang Bukhari setelah ulama berarti hadis Bukhari jadi dulu itu semuanya gitu Imam Ghazali juga sama dulu ketika ikhya itu kontroversi mengelowo ngekeh nyara-nyara di sekarang yukye-yukye itu tersinggung ikhya pertama di sekarang bab ulama' su' semuanya tidak ada masyur awal-awal ikhya ya kalau ikhrahu kutubi lemak ikhya masyur di awal-awal ikhya kan ia melahirkan kontroversi ikhya itu senangannya ngaji barang moco ikhya pertama di antara afatul ilmi bab ulama' su' kan terus kaya-kaya yang moco kan zaman wang sholai-sholai kaya-kaya tersangka kaya-kaya yang moco kan kaya ribet tapi kaya-kaya yang ngarang uang keramat masyur kan ada yang bakar ikhya ada yang fatwa orang gak boleh baca zaman itu loh saya ulang biasa cerita itu zaman itu tapi orang yang bakar ini ya wali berhubung wali yang didik langsung nanti nanti masyur ketemu Rasulullah disitu ada Rasulullah ada Abu Bakar ada Saidina Ali ada Saidina Abu Bakar Saidina Ali semuanya banyak sohabat terus setelah itu datang Imam Wuzali bawa ikhya halda khusmiya Rasulullah ini kita orang yang sering ngeritik saya gara-gara kalau mau ngarang nombok ikhya terus masyur itu halda kitab ini kitab om ikhya lalu terus kanji Nabi terus Saidina Ali ikhya halda khusmiya bahwa beriwayatnya terus Ya Hujali ikhya terus Imam Wuzali baca Rasulullah senyum-senyum seneng intinya Rasulullah terus salah ini nanti orang nyalakan kitabmu akhirnya terus masyur terus fahamara Rasulullah alian ayat dari Bapak bisauti yang ini apa terus orang itu dijilid dinyoncor itu diberdati sampai diberdati istaswa Abu Bakar lalu itu yang diberdati asal siap ke siap ke siap diberdati adil keamanan keamanan ke siap diberdati tidak 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 keamanan tidak sentimen kadang seringnya benar tapi seringnya tidak tidak akal tidak berbara tidak tidak meneritik fakta sering gini bodoh bodoh tidak tidak salah kalau orang-orang musuhnya cukup sampai atasan yang salah, yang utangi di sini yang berharap atau yang di adik ayu pokoknya yang prospek ada semua yang keamanan wani nak zirwong yang di adik ayu incer serau sasok suci, biasa wani 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 soleh tenen itu wani nak zirwong yang biasa salam template wani matahari rizki maksudnya tidak salah biasa tidak salah temen juga jika saya menangis jika saya menangis mesti berhala man satora musliman, man satora buah yang salah musuhnya, wikmatul khaki wal adil karena ini salah kroni ini man satora musliman man satora buah terus gantung winter walhasil akhirnya terus ulama ini terus tobat terus memaklumatkan bahwa kitab Bukhari itu kitab yang luar biasanya tidak ada Imam Bukhari ya sama masyur itu yang rapercaya beliau ya banyak jatuh ahli hadis liyam tahinu al-Bukhari ya terus lalu 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 akhirnya ada seratus hal hadis berani ahli hadis gampang bergerak ke rumah hatali lulus status ahli hadis aman nah dari Indonesia dan ini gurunya juga dia juga di test dan sekolah juga di test sukanya lulus ya lulus berdasar kasihan sudah tua lulus ini kita lulus teman-teman pertimbangannya itu atas nama rahmat Tuhan Yang Maha Esa disini itu sangat berwibat ini sampai kita ceritanya Imam Bukhari salimnya itu dites sampai ulama alih hadis kalau contohnya, misalnya contoh ringan yang sampai menang aku ngaji Bahamun, Bahamun ngaji Bahasim ngaji Bahasim, ngaji Bahamahfud di wala wala lihat kan cara orang yang ngerti sangat kan bulek, wah ngawur ini ini ngaji Bahasim, lagi Bahasim, lagi Bahamahfud lagi Syed Abi Bakarsato nah tapi misalnya orang yang mau amal bagi yang ahlinya kan ngerti banget suatu saat misalnya orang yang selali sampekan terus orang yang inginnya aku ngaji Bahasim, Bahasim Bahasim, 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 Bahasim terus ketemu cara orang yang ngerti anak dari babak-babak dari anak nah kira-kira alih hadis itu tahu betul tahu betul rawi makanya kata Imam Bukhari saya tidak membaca satu rawi setelah tahu lahirnya tahu wafatnya dan tahu generasinya supaya sana itu tidak kolak banyak banyak orang yang menganggap Bahasim itu seniornya Syekhona Khalil karena sekarang Bahasim lebih terkenal karena Khadrotus Syekh pendiri NU tapi kita kan terus kuduguyu karena kita mengerti Mbak Asim ngaji ini Mbak Syekhona Khalil bukan sebalik tapi beli alih hadis itu ngerti banget ketika Mbak Bukhari rawi di awal beliau banget ngerti ini kita saja tahu hanya kita saja kalau di era kita kan kita tahu misalnya saya sampai Syekh Zabidi saya Mbak Mun, Mbak Zubair ke Fakih Mas Kumambang Mbak Mahfud Termas Mbak Mahfud Bin Abdullah Bin Abdul Manan beliau ini menangis sayyid nama Zabidi Sohibul Ed itu kurangkan misalnya itu Mbak Walik Bapak Uang Israroh Mbak Abdul Manan tadi ber itu ber Fakih Mas Kumambang ngaji Mbak Abdul Manan ber itu ngaji Mbak Abdul Mbak Mahfud itu butuh ini Mbak Abdul Manan kalau Mbak Abdul Manan bahar ini ngaji Mbak Mahfud nah kira-kira seperti itu wujud ya sih warung Imam Bukhari itu sedaranya hadis mau salah misalnya rawi kiki 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 makan mau salah misalnya gini 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 dulu kenapa Imam Malik menamai kitabnya Al Muwatta itu juga begitu setelah beliau nulis Muwatta selesai kitab ini saya tulis kemudian Arattu Arattu itu tak tasehkan ke 70 ahli hadis semuanya menyetujui itu setuju makanya Al Muwatta yang disetujui sampai tidak cukup merayu gurunya disuang-suang terus 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 cerita orang tua mu meh mati wawiyy dulurmu terus yang desa yang calon kiai kewetok masak buatin diran lulusnya kiai biasanya pengapesan bungsu di teror itu pengapesan terus lulus itu lulus ha 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 kalau tidak di tes tidak di tes terus lulus terus lulus seorang modelnya zaman siapa? Imam Bukhari jadi ini ada era dimana pentas langsung Rasulullah SAW ceritaan Imam Bukhari Imam Ghazali Imam Nawawi Sheikh Abu Ishaq yang mengatakan jadi itu debat debat seorang ulama Sheikh Abu Ishaq ini Rasulullah SAW mengipi ini mendikanya tidak pakai bahasa Rasulullah SAW yang kita kenal berhasil yang rival debat Sheikh Abu Ishaq Asyaq yang mengatakan ini mengipi ketemu Nabi kalau ada Nabi walhaqqo maqo lahus seh berarti bahasa walhaqqo maqo lahus seh 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 Abu Ishaq Asyaq alim alam seh 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 semangin Rasulullah SAW aku aku bangat selesai berikut Nabi dari sini cerita-cerita ilmu 平at kembukuan pertama Ini itu yang secara resmi, secara masif, secara nasional itu disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz Yang disuruh itu Imam Zuhri Ketika tascik penyemangat ini berlebihan malah mengakibatkan Sokhihil hadis wasaqimiyah, ini dawezain Muhammad Ada masalah, bina sokhihil akhbar wasaqimiyah wanasiyah munsuhiyah Terus Ibrahim Bukhari berkomitmen hanya menulis yang sohid Itu di banyak riwayat dikatakan Imam Bukhari mendapatkan 16.000 hadis Itu mensortir dari 600.000 Saya ulang lagi, mensortir dari berapa? 600.000 Ini seperti yang rawi tentang dawezain Muhammad Itu secara sehkona khalil, itu yang sokaih berorak yang orang mencoba 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 Karena santai yang mencoba mencoba Sebagian yang dikatakan, sebagian yang rawi seneng sih Riwayat itu, itu diisik bahasa murah pati ngaji Kalau diisik bahasa murah pati ngaji, itu diisik bahasa murah pati ngaji Mulai alim bahasa murah pati, alamat di rawi ini Wah khidmah, Pak Ini tidak usum, riwayat ngaji Tapi mesti rawi ini masalah ya Kemondok, rawi seneng sih, nau senengan ini ngubahmu belgia ini Rawi ini mesti ngonong, bahasa ini saya ngaji Jadi harus ngontrol-ngontrol kan seribet kan Mena seneng-seneng ilmu laduni Bahasa mondok ini saya kona khalil, maka telung dino Mena telung dino, maka telung dino Dikuruni, di jari jago, terus dicolok, terus jadi mengalim Karena itu mesti jenis pengkhayal ilmu laduni Tapi kalau rawi ini orang yang sergup, orang bahasa ini Maksudnya jalan menawali kata akhirnya Maksudnya saya kerdewil Itu orang riwayat itu, ceritanya watakmu Jadi itu orang tarikh, cerminan, watakmu berkhayalmu Nah ya, kita dengan Sefona khalil baru berapa generasi? Itu merawan, pembelaan apa? Sejarah Sejarah Apa mana periode sampai Rasulullah SAW Mulai saya setuju, ada ancaman itu setuju Nabi itu orang yang sangat halis Tapi di konteks ini beliau mengancam Siapa yang bohong? Mengatasnamakan saya Yang sebetulnya saya tidak mengatakan itu Dan dia sengaja Dia sama juga pesan satu tiket, masuk apa? Itu enggak lazim loh, Rasulullah ngertikan gitarnya Beliau orangnya akan halis, tidak biasa ngancam-ngancam gitu Tapi memang betapa bahasanya, bahayanya mencapit Ini betapa bahayanya Nah misalnya aku habis Misalnya kiai di Indonesia terus menikmati Masih tidak tahu Sina, tidak tahu ngaji Sekarang-sekarang rumah di Dewa Terus alim alamah Oh kiai kiai tidak akan tukupi di Dewa Santri Sewu tidak tukupi di Dewa Sewu tidak akan rumah Alim kiai beres Tidak bisa mahatali, tidak bisa naik kelas Tidak bisa muka fadun Artinya betapa bahayanya riwayat Kalau bohong kan Menjadikan kebohongan publik Yang akibatnya bisa fatal Paham ya? Maksudnya kalau ini berperbandingan Betapa bahayanya Al-Qisbu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Betapa? Karena tadi ini mengatasnamakan orang yang sangat sakral Dulu Setelah memenuhi kualifikasi ilmu hadis Ini kurien lagi mit Tata Renu tahu yang melegi miti asli langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Betul yang lain Ini kita baru kalian baham Kita baca halaman 20 Karena ini kita suka menjadikan sebagai penghormatan kita Untuk Kusyoni milik Iza Untuk Mas Arif Untuk menunggu keluarga sedang Untuk kencang ini Fin my Fin 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 Terima kasih 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 nomor kali dosa ini kulau ingin rembukan kalian dikzak kalian masyarif tentang manhatnya mbah mun sebenarnya buku ini tak tulis ketika ayah ini masih sugeng dosa ini sambil bentuk tak tim kulau yang saya kini lagi memun ini sebutan dadah pun sebutan saya digandakan di sana di asunia semua kia itu bukan sepakat Amar Ma'ruf Nahimungkar itu wajib tapi manhat guru-guru kita cara Nahimungkar itu santun sekali dan itu terus jangan kira beliau-beliau itu tidak melakukan Nahimungkar ini halaman 20 ya kulau wajah ya mohon dipanggil ya ini kita ngifian ini ini ilaman yuklidul qawla alaihi to yuklidul qawla alaihi wa yuzhirul bukhtolah wa ilaman yuklidu'an huwalayata'aradulah wa ilaman yang zur'ilaih bi'inir rahmah wa la yu'athirul muqoto'ah wa taba'ud ya ya bener terus gini ya ketika melihat kemungkaran zaman nabi itu ada tiga kelompok yang satu kalau melihat temannya syaribul khomri atau tukang tombok awalnya ahlul maksiyah yang satu memperlihatkan benci terus yang kedua ada kelompok yang yuklidu'an huwalayata'arad corong jawa gak melok melok tapi ada kelompok ketiga dan ini yang dipraktekan wali songo wa ilaman yang zur'ilaihi bu'inir rahmah wa la yu'athirul muqoto'ah wa taba'ud nah rahmatonggo maksiyah itu bawaannya malah sayang tapi sayang dengan niat berproses mengentas berkata coro jawa nak ditegur coro keras malah nemen adat kita itu nak ditegur secara keras kan malah nemen artinya apa yang dilakukan bah meyemun beberapa guru kita yang dengan orang nyun sawu maksiyah tambah sayang itu bukan tambah dalil ada dalilnya zaman imam ghozali sudah ngaralisis sohabat kelompok ketiga itu wa ilaman yang yuru ilahi bi'inir rahmah wa la yu'athirul muqoto'ah wa taba'ud fahadihi dhaqo'iku diniyah takhtalifu fiyaturukus salikin nitarikil akhirah wa yakunu amalukuli wahidin alamayaktadikhaluh wa waktuh wa muktadul ahwal fihadilum jadi intinya itu kan relatif ada orang yang dihamuk malah temen tapi ada orang yang dihamuk tambah temen ada orang yang disayang tambang lama ada orang yang disayang mari itu kan gak jelas kalau yang matahai sama ini kan gak jelas maksudnya ada orang yang dihamuk itu terus jadi soleh ada orang yang dihamuk malah meningkat untuk terminal kan ini jelas maksudnya cari ma'am ghozali ini kurang bisa berdebat itu masalah muktadul ahwal karena ini memang kalau masarif itu berdali ya serangnya ada dalil-dalil dan aku ke Jawa pokoknya yang pasti Jawa itu mewakili takbir ma'am ghozali muktadul ahwal maksudnya benda yang berbahwa makhtarahu masyaihuna minal manahid tapi itu ada dalil yang ada masyarakat karena aku juga zaman Yaisukeng sering jadi aku boleh takbir ikhya yang ada yang ada aku tahu moco tapi aku bisa tahu terus tak cari terus tak tunjukkan terus tak tunjukkan jadi aku terus jadi aku terus kaya darah ini ini INU atau ini INU mereka tidak menginginkan mereka tidak menginginkan tapi dengan cara yang khas muktadul ahwal secara ini imam maksudnya itu dakwa iku dinia takhtalifiya turukus saligin jadi ya sudah lah seperti itu kita sebagai ikan roh kalau potongan santri kalau dihamuk itu gak marih ada potongan yang dihamuk terus pamit boyong terus kepinginan yang terminal ada potongan itu itu gak dikak keimangan mari gak dikak danidrok gak mari yang ribet cara santri yang ada ini dikak nyangoni mandi nyangoni itu yang ditutuk yang ada yang paling mandi yang paling mandi terus nyangoni yang orang jauh yang ada rata-rata kaya itu kalau dikak nyangoni sampai tidak akan sergap tak amuk sampai tidak ada satu sewa sergap gampang ini gampang di sangon gampang di sangon apa terus sampean materi ini ini mah jujur hahaha capek ya hahaha jadi itu seringnya itu itu orang kata itu itu mau saya ceritakan apa yang di manhatkan bahamun gue sadid sedangkan gue sholak gue johari sedangkan keluarga besar dimahasaya ini itu apabila КRI itu yang 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 di pasal di pasal di pasal di pasal dia mulai yang yang gak yang itu sah! 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 itu mikir masalah dia yang ribet kok mikir uang mikir nguritin kalau misalkan saya sudah selesai-selesai maka berpikir uang saya rasa apa ya, semuanya yang dua kredit dibuja ngamuk, kalau misalkan kalau saya ini sudah sibuk jadi saya berpikir santri, tapi saya selesai saya pulang terus saya belum pernah ngaji libur jadi saya masih kesel saya pulang tapi yang jelas sudah membaham saya berpikir uang untuk umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'innat tafrik binal ahbab min mahabis syaitan kalau ada kiyai putus hubungan santri, perkara santri, kalau setan itu keplok, mereka bisa mengisahkan santri apa? sampai kiyai, sampai murid jadi kalau nanti macam terus ini tak berlaku fa'innat tafrik binal ahbab min mahabis karena kiyai masuk keringlah mereka ingin pedut mereka harus ingin pedut karena syaitan terus sukses misalnya umatnya nabi yang calon yang soleh gara-gara ini nakal, terus yang soleh ngamuk terus pih, susah karena ini kelompok ketiga itu wala yu astirul muko ta'a bisa ngamuk-ngamuk lah metode neopoeh yang penting menjadi akibat muko ta'a itu yang tidak boleh di masyuri yang bahasa hal kita terkenal dengan neng tapi di takok-takoknya karena gak ada lah kiyai kita yang sekereng apapun yang nengeng apapun orang-orang yang ingin muka ta'a itu pastikan itu karena ketika terjadi tafrik ini itu minumah habis ini kita ini kitab hadis sari mukodimai fathulbari ini kita tahu kita tahu kita tahu kehebatannya apa imam imam bukhari jadi nak ngerasani tiang ini itu tidak punya akibat kebencian karena hanya untuk kepentingan aljar kuat takdih orang-orang ini ngerasani kan jadi hati tenang terus jadi geding tenang itu amatir ini jadi misalnya aku lebih tahu kehebatan anak-anak mahatali jurusan hadis itu layak gak dati rawi hadis padahal sardana ahli hadis jadi jawabanku potongan sekolahnya ini orang layak misalnya tapi aku bilang layak ini orang kok terus orang takdhim mau orang kepengen kualifikasi ahli hadis ini sudah dimerosot itu orang diakibat itu orang diakibat kalau Allah misalnya aku tahu aku tidak senang dijawab tidak ada masalah tapi aku mau aku kesakralan kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi aku terlalu sakral yang layak kualifikasi ini aku ketat lu soleh, lu alim, lu ralalinan, lu rakah susan mau menodok tujuannya dan tentu kualifikasi ini kan yang memenuhi itu kan kecil ya singlian itu tapi mengatakan tidak itu tidak dalam rangka tangkis tidak dalam rangka tahkir menyenyak atau nyepelek mau benar ini terjaga gak tentu orang kok perkoro perkoro tahkir perkoro ini berjelas jadi Imam Bukhari ini masyur itu terus terus kedua ini beliau senaf tul jame' min syid timi ati al fi hadisin fi syid ta asro ta sanatan wa ja'al tu hujatan fi ma baini wa bain Allah jadi beliau mensortir hadis itu 600 ribu ini tuh seng lolos kualifikasi namun 16 ribu itu saja mukarrol mau membuatkan mukarrol paling sekitar 4 ribu sampai 6 ribu bu coro sampeyan 600 ribu itu sebagian besar juga ruwatnya itu ulama bu coro sampeyan ke yuratri mau menyeuang hadisku dimartut lu kan yang tersinggung misalnya khadisani mas arif kalau khadisana mbah jawawi khadisana mbah jawawi khadisana mbah jawawi khadisana mbah jawawi ah rucat aduh tapi Imam Bukhari ngetikan konek kora kok niatan kis memang orang ini gak munik walifi karena rucatnya harus sakra gak tersentuh oleh kebohongan publik gak tersentuh oleh orang yang tidak ahlinya ngomong kola ini kentok tujuannya karena khadis ini akan jadi khadis saya maksudnya khadisnya Imam Bukhari sederhana ngakoni khadis itu mereka yakin itu dahulu kan dicubuhin kok ketemu pengeran oh rucat Bukhari itu nabi kurang hendikan ngonong kalau itu salah rawi waaah rucat ini mas kambangannya artinya bener-bener orang yang beras rucat ya boleh waaah rucat artinya kalau Imam Bukhari meyakin itu khadis itu udah dihujab ini waaah rucat apa paham ya itu harus kuliah sukun lah itu harus ilmu itu tidak diakibat kebencian tidak diakibat tidak diakibat tidak diakibat karena kita semua itu gak pernah sempurna tapi ilmu harus sakral ilmu itu harus sakral yang mau misalnya yang menceritakan sejarah yang bahasim karuan alim alama kok jari ini pondok menghormat titik eh sefona itu kan orang kok masalah tidak bahasim alim alama tidak diakibat tapi kok masak sebabnya menghormat titik maksudnya kan yuran kergani ilmu lah ilmu itu apa itu yang terkenal tidak diakibat yang dikain yang dikain pas tibarin wabul khotin wakirisadi ustadin wakuli zamani maksudnya terus digenti pokoknya watar biatudiki seh hahaha tapi cara saya dinali sukun kan itu aslinya saya dinali cuma tidak dinali sampai ulama-ulama iya lah cung kamu nyarat menem kok jadi karek sitok ya itu mau menghormat titik eh seh era modern seh era dia titik dia ini alfa terus menghormat hahaha nah anaknya ini suatu saat dua sepeda motor keriditan yang menghormat sepeda keriditan ribet kan nah tapi ketika rawi ini cerita ini ya tetap kita hormati sebagai santri beberapa orang soleh yang percaya mitos percaya macam-macam ya kita hormati tapi yang mau ini kalau rasulullah yang kok si ngulafat ini salah kalau mau ini kalau apa rasulullah rasulullah itu sensitif mungkin kita ngalih hadis ngerti ruiaan rasulullah itu rapati sakral mereka tidak menghormat itu rapati sakral itu itu tapi ada kepas dia makanya kasta terlaluan yang hadis itu tidak menghormat rasulullah itu boleh bisa ngomong orang yang tidak memenuhi rasulullah sekarang Imam Bukhari menjajar mereka merasakan itu berkata berkata mau menyertir rasulullah itu menjajar orang kalau misalnya Bukhari berkata terus orang yang rasulullah itu tidak boleh setiap orang bilang rasulullah yang tidak memenuhi kuali sikas paham ya dan sampai mengerti itu terus 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 ini keramat-keramat Imam Bukhari terus terus yang menyangkut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini Bismillahirrahmanirrahim ini kitab itu Mas Hedius Sari ini khusus sejarah Imam Bukhari Alhamdulillah Assalamualaikum these itu ini masalah pelegimitasian itu langsung Rasulullah Sallamualaikum Tadi ada semua disini yang saya ceritakan Dranjaini kitab jadi ini hadis sari, ini ini mengatakan Fathul Bari, sekarang ini menghajar ala sekolah Rakyatun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam film 6 khoro jamin qabri wal bukhori yamsi khalfah fataran nabi idha khotoh khotwatan yakhtu muhammad wa idha uqadamahu ala khotwatin nabi jadi itu menunjukkan apa? persis, apa? menunjukkan apa? persis terus ada ulama yang ahli fukuh, apa ini sudah ada fukuh itu wali, wali sudah ada fukuh terus ini sudah ada fukuh yang ahli nabi ya abu zedin, jadi ini abu zed ilama tata drusu kitab wa syafi'i wala tata drusu kitabi kapan yang ahli fukuh atau si ahli kitabku? terus fatultu, ya rasulullah wa maha kitabu kakal jami'u muhammad bin ismail terus sampai seperti itu dulu cara sampaikan yang ahli fukuh terus kata ya orang-orang, misalnya, misalnya bukan, bukan lalap, bukan lalap, bukan lalap soalnya tanya nabi kakal, waduh iya santri kemanyi si nabi, itu tegur ilah matata drusu ku tiab saafi'i amani si nabi imam syafi'i, rata usina'u kitabku kita buka ursa'u, jami'u ulima muhammad bin ismail maksudnya al-bukhuri jadi itu di sengengkendiyang belajar bukhari itu rasulullah sallallahu alaih salam jadi itu di seulama, kalau orang tahu kualifikasi ilmiah terpenuhi penuhi langit ngakonin berasa itulah ini balik binamatan mawan al-fatihah Terima kasih. 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 Terima kasih.